Halo guys kembali lagi di reko official jangan lupa like comment dan subscribe ya Tidak memakan waktu lama menuju apartemen Dilan Dengan sedikit malas dan bersungut-sungut Kirana memanggil laki-laki itu melalui intercom Karena seorang asisten Kirana mempunyai akses masuk ke apartemen Tapi hari itu ia lupa membawa kunci akses cadangan apartemen Dilan Dilan buka pintu ini aku Cukup lama ia berdiri namun belum ada jawaban sama sekali dan membuat Kirana mendengus kesal Dilan ini Kirana aku lupa bawa kunci Cepat buka kau mau nyuruh aku berdiri sampai kapan Katanya kesal Kirana merogoh tasnya mencoba menghubungi ponsel laki-laki itu Tapi hanya terdengar nada sambung hingga terputus dengan sendirinya Apa dia di toilet? Kirana mencoba menghubungi manajer ko untuk memastikan Oh ya? Manajer yakin dia ada di apartemennya Kirana menganggukan kepalanya Jadi dia bilang nungguin aku Oke makasih Kirana menutup ponselnya dan mencoba memanggil Dilan kembali Iya Dilan Kirana mengangkat ponselnya Yang langsung berdering setelah ia menutup telponnya Kirana terdengar suara Dilan di ujung telpon begitu pelan dan seperti merinti kesakitan Dilan kamu gak apa-apa kan? Dilan membuka matanya dan tubuhnya terasa lemas Ia masih berbaring di atas kasur sambil menetap langit-langit kamarnya Dengan gerakan perlahan ia duduk di sisi tempat tidur Mengatur nafasnya yang masih terasa berat Tiba-tiba matanya terbelalak teringat sesuatu Kelinci Ada apa? Kamu butuh sesuatu Kirana muncul di depan pintu kamarnya dengan wajah panik Dilan melihat ke dalam sorot mata gadis itu begitu terlihat khawatir Dilan menghala nafas pelan dan menggelengkan kepalanya Ia teringat kejadian barusan saat gadis itu dan sekuriti mengangkat tubuhnya Yang terkapar di lantai ke tempat tidur Kamu masih disini? Iya Jawab Kirana masih berdiri di ambang pintu sambil melipat kedua tangannya di dada Kenapa kamu bersikap gak mau ke rumah sakit? Aku sudah ke rumah sakit Jawabnya sambil menunjuk ke sebuah laci kecil yang berada di meja kecil Tolong ambilin obat Dilan menunggu gadis bertubuh kecil itu memberikan obat ke tangannya Ia tahu gadis itu menetapnya terus-menerus untuk memastikan bahwa ia meminum obatnya Kata dokter aku cuma kelelahan Ingat jangan bilang sama manajer dan Alva Kenapa? Gadis itu duduk di sebuah sofa yang tepat berada di seberang ranjang Dilan Aku gak mau mereka khawatir lagian mereka itu carewet Tapi semua itu kan juga buat kebaikan kamu Jawab Kirana Kamu minum vitamin secara teratur kan? Itu vitamin dari dokter Hmm jawab Dilan singkat Kamu kan selalu bawa dan menyuruhku minum Iya Kirana memang selalu membawa tabung plastik kecil itu kemanapun ia pergi Kamu mau ambil contoh cover album kan? Tunggu aja disini aku ambilin Dengan tubuh yang masih lemas ia mencoba beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke ruang musik Dia sangat benci dengan keadaan dirinya yang seperti ini Lemah dan tanpa daya Gak usah kamu istirahat aja Biar aku yang ambil Dimana? Di ruang musik Kirana langsung melompat menghampiri Dilan Gadis itu memegang lengan Dilan Tapi dengan cepat ia melepaskan lagi Aku bisa kamu tunggu disini aja Setelah itu kamu boleh pergi Jawab Dilan datar Ia tahu dengan pasti kalau gadis itu tidak nyaman bersamanya Dengan langkah yang terhuyung Dilan berjalan menuju ruang musik Ia tahu gadis itu masih mengekor di belakangnya dengan langkah ragu Aku gak bakalan makan kamu Aku bukan serigala yang lagi berburu kelinci muda Ucap Dilan Ia menoleh pada Kirana yang jarak berdirinya lebih dari 1 meter darinya Maaf aku gak bermaksud seperti itu Jadi aku yang sedang lemah ini begitu menakutkan buat kamu sampai menjaga jarak Dilan menatap lantai dan mengulurkan tangannya mengukur melalui jengkal-jengkal jarinya Hampir 2 meter di dalam ruangan Dilan tersenyum kemudian Dilan tersenyum kecut dan ia merasakan gemuruh aneh di dalam dadanya Kirana terkejut saat Dilan menghentikan langkah kakinya dan menoleh padanya Laki-laki itu mengulurkan kedua tangannya untuk mengukur jarak di antara mereka Hampir 2 meter di dalam ruangan Mendengar pernyataan laki-laki itu Sontak membuat dirinya merasa bersalah Dan membuat jantung Kirana saat ini berdegup lebih cepat dari biasanya Saat menatap mata laki-laki itu Ia tidak peduli jika Dilan akan marah padanya Dengan jaraknya yang jauh di dalam ruangan Yang ia tahu ia butuh udara lebih Karena tidak bisa mengatur nafasnya yang sedikit tidak beraturan Terlebih saat menatap jauh ke dalam mata laki-laki itu Semakin membuatnya tidak nyaman Bukan karena takut ataupun benci Tapi hanya saja Ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata Ini Dilan menyerahkan 2 CD lagu lengkap dengan cover Yang akan mereka pakai untuk album baru yang akan launching Kirana menetap kedua CD yang kini sudah ada di tangannya Bibirnya mengkerut Kamu suka yang mana? Tanyanya sambil melangkah ragu mendekati Dilan Dilan mencondongkan tubuhnya lebih dekat Kamu sudah tidak takut Sindirnya Laki-laki itu tak tahu cara menjadi berensi dengan cepat Tapi laki-laki itu sadar tidak ingin berlarut-larut kesal Hanya karena masalah sepele Aku suka yang ini Soalnya aku lebih ganteng Ia menunjuk dengan serius cover album tersebut Sama aja Jawab Kirana Ia terus memperhatikan gambar yang ditunjuk oleh Dilan Disitu laki-laki itu mengenakan jas putih Sambil duduk memegang gitar Dan Alfa berdiri di sebelah kanan Dilan Mengenakan jas hitam Kamu suka yang mana? Tanya Dilan Sambil menggiring Kirana agar keluar dari ruang musik Aku suka dua-duanya Kirana kembali Memengendang contoh cover yang lain Gambarnya memperlihatkan mereka hanya duduk di sebuah sofa Bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih Tanpa memegang alat musik Kamu itu serakah Harus pilih salah satu Habisnya aku bingung Dua-duanya bagus Kirana memasukkan kedua CD tersebut ke dalam tas selembangnya Ngomong-ngomong tema album ini apa? Perjalanan Dilan berjalan menuju ruang tamu Sekarang pergilah Oke Aku baru Baru saja Kirana melangkahkan kaki Ia teringat sesuatu Oh iya Tadi ada telepon Terus aku angkat Kamu gak marah kan? Kenapa kamu angkat? Tanya Dilan datar Sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam Saku jalanannya Membuat dirinya terlihat arogan Di layar handphone tulisannya Pevita Love Kirana menelan nudanya Aku pikir dia pacar kamu Jadi aku angkat Terus Tanya Dilan tidak marah Aku bilang kamu sedang tidur Jelas Kirana mengerutkan keningnya Kenapa kamu senyum-senyum? Dilan hanya menggelengkan kepalanya Terus Aku takut dia salah paham Langsung aja aku jelasin Kalau aku ini asistenmu Dia minta alamat kamu Katanya mau kemari Kali ini Kirana merasakan gemuruh yang aneh Dalam dadanya Ada perasaan tidak suka Dan sedikit marah Melanda Kamu kasih? Enggaklah Kirana menjawab serius Sampai matanya hampir mau copot Mana mungkin Kau memberikan alamatmu Sembarangan Aku tahu Dia itu orang jahat Yang mengaku-ngaku jadi pacarmu Mana ada pacar yang gak tahu Alamat pacarnya sendiri Ya walau di handphone Kamu tulisannya Fevitalov Asisten pintar Dilan hendak menutup pintu ruang musik Tapi Kirana menahannya Kenapa? Kamu lagi nulis lagu baru ya? Kirana menunjuk dengan matanya ke arah Tumpukan kertas yang berserakan di atas meja Iya Makanya jangan ganggu Cepat pergi Dilan buru-buru menutup pintu ruang musiknya Kirana membuka mulutnya hendak menjawab perkataan laki-laki itu Tapi suara bel dari interkom membuat percakapan mereka berdua teralihkan Biar aku yang buka Dengan cepat Kirana segera berlari menjemput tamu tersebut Ia terkejut Wanita cantik dengan rambut panjang berwarna pirang yang bertilau Bentuk tubuhnya begitu ideal dan berpakaian modis Sendiri berdiri di hadapan dengan Di hadapannya dengan sikap angku Yah Aku pecar Dilan Kirana masih terpaku Tidak bisa berkata-kata Hanya bisa memandangi wanita yang ada di hadapannya Siapa? Tanya Dilan yang baru saja keluar dari kamarnya untuk mengganti baju Oh Kirana bisa melihat ketedagangan di antara laki-laki itu Sebaiknya aku pergi Kata Kirana langsung Ngeluyur melewati wanita cantik itu Ada atmosfer yang berbeda saat Dilan dan wanita itu saling bertatapan Sambil berlari kecil keluar dari apartemen Ia memegang dadanya yang merasakan hal aneh Rasanya sesak dan penuh amarah Bersambung Thank you for watching Bye Terima kasih.